Alhamdulillah Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanaastainuhu Wanaastawfiruhu Wanaudu billahi min shurur Anfusina Wamin sayyat A'malina Man yahdihillahu Fala muzillalah Waman yudlil Fala haadiyalah Ashhadu An la ilaha Ila Allah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Wa rasuluh La nabiyah Wa la rasulah Ba'dah Amma ba'd Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada pagi hari ini Kita Mesti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ni'mat kesehatan Ni'matul iman Ni'matul hidayah Serta taufik Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita bersama-sama Bisa menjalankan Salat subuh berjamaah Di masjid namirah ini Dalam keadaan Sehat wal afiat Mudah-mudahan Niat baik kita Dari rumah Masing-masing Sampai Di tujuan ini Bahkan nanti Balik ke rumah kita Masing-masing Semuanya dicatat Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai amal Baik kita Nanti di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang disampaikan Oleh pengurus masjid namirah Bahwa Pada bagi hari ini Insya'allahu ta'ala Kita bersama-sama Untuk Merenung Kita bersama-sama Untuk bisa Menilai Apa yang menjadi Sebuah kewajiban kita Sebagai seorang muslim Yaitu dalam Arti Dan makna Sholat kita Sehari-hari Mungkin sebelumnya Saya mohon izin Kepada para asatir Para sesepuh Saya sebenarnya Nanti mungkin Nggak duduk Seperti ini terus Karena Saya merasa Ada yang lebih Sepuh daripada saya Tapi saya duduk Di atas kursi Saya pertama kali Mohon izin Jadi insya'allah Nanti ada beberapa Kiat Ataupun Beberapa selebaran Yang akan saya sampaikan Yang saya bagikan Meskipun Subhanallah Saya Waktu datang dari Sukabumi Jawa Barat Saya tidak Menyangka bahwa Jumlah Yang Sholat Pada Waktu subuh Di Masjid Namirah Ternyata Sebanyak ini Jadi saya Mohon maaf Karena saya Hanya menyiapkan Bahan Ataupun Cetakan Yang saya bawa Hanya seratus Nanti berarti Yang paling dekat Yang lebih berhak Ya kan Yang lebih dekat Yang lebih berhak Ataupun nanti Barangkali ada Beberapa pertanyaan Laitu yang berhak Menerimanya Para jamaah yang dimulakan Alhamdulillah Insyaallah Tema yang akan kita Belajari bersama Pagi hari ini Yaitu tentang Kiat Khushuk Di dalam Solat Sebagai Mukaddimah Dari Kajian ini Saya yakin Kalau sudah Saya melihat Keadaan Solat subuh Seperti ini Pertanyaan Yang seharusnya Saya siapkan Dari rumah Kemarin Apakah Solat kita Alhamdulillah Lima waktu Dilaksanakan Dengan berjamaah Itu sudah terjawab Mohon maaf Tidak perlu Saya ulangin Pertanyaannya Tapi karena melihat Antusias Serta Berkesungguhan Para bapak Dan ibu Pada pagi hari ini Pertanyaan itu Saya cancel Akhirnya Tapi mohon izin Ada pertanyaan Yang lain Akan saya tanyakan Ini Boleh saya berdiri ya Alhamdulillah Jadi Kalau pertanyaan Yang pertama Tadi Menyangkut Tentang Apakah Kita Telah Melaksanakan Solat lima Waktu Itu dengan Berjamaah Jawabannya Sudah Insya Allah Insya Allah Ya Pertanyaan Selanjutnya Muncul Apakah Bapak Ibu Sekalian Tahu Bahwa Ternyata Tidak Semua Salat Itu Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tahu Tahu Tidak Bener Tahu Tahu Tidak Nih Solat Kita Lima Waktu Zuhur Sampai Solat Fajar Apakah Yakin Kita Itu Tahu Bahwa Solat Kita Diterima Oleh Allah Apa Tidak Karena Saya Sangat Sedih Para Jamaah Ketika Melihat Sahabat Umar Bin Khattab Ketika Beliau Khutbah Menyatakan Sebuah Argumen Yang Begitu Menakutkan Bahwa Sahabat Umar Bin Khattab Ketika Khutbahnya Menyampaikan Banyak Sekali Orang Yang Sudah Tua Umurnya Itu Berarti Sudah Masya Allah Bertahun Tahun Lewat Dalam Kehidupan Ini Berapa Kali Solat Tetapi Memberikan Penjelasan Yang Begitu Menakutkan Tetapi Solat Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setelah Khutbah Salah Satu Sahabat Pertanya Ya Umar Bin Khattab Bagaimana Menurut Kamu Seperti Itu Ya Karena Allah Di dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menyebutkan Bahwa Orang Ketika Salat Berjamaah Dinilai Dari Angka Sepuluh Itu Ada Bagian 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 Ada Yang Mendapatkan Hanya Seper Sepuluh Saja Dari Sepuluh Mendapatkan Seper Sepuluh Saja Ada Yang Mendapatkan Seper Sembilan Ada Yang Mendapatkan Seper Delapan Dan Seterusnya Bahkan Disana Ada Yang Tidak Diterima Amalnya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pertanyaan Yang Paling Mendasar Sekarang Apakah Kita Mengetahui Bahwa Salat Itu Bukan Hanya Sekedar Gerakan Takbiratul Ihram Sampai Salam Saja Apakah Kita Sudah Yakin Ketika Kita Melaksanakan Salat Allahu Akbar Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Apakah Itu Yang Dilihat Hanya Sekedar Gerakan Takbir Sampai Salam Ternyata Bukan Mudah Mudahan Kita Setelah Kajian Ini Mengubah Pemikiran Kita Mengetahui Apa Kiat-kiat Kita Agar Kita Mendapatkan Predikat Yang Berhasil Di dalam Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Yang pertama kali nanti Dihisab Di akhir zaman Di kiamat nanti Perbuatan kita Semuanya akan Dihisab Tapi yang pertama kali Adalah Salah Oleh karena itu Judul yang saya Angkat ini Sangatlah penting Karena dalam Hadis tersebut Dijelaskan Allah pertama kali Melihat adalah Salatnya Ketika Salat itu Dinyatakan Bagus Maka Insyaallah Semua Perbuatannya Akan ikut Bagus Tetapi Sebaliknya Ketika Dilihat Pertama kali Salatnya Waduh Ini Salatnya Bolong-bolong Ini Kadang Salat Duhur Menjelang Adhan Ashar Salat Duhur Tapi salatnya Kapan Menjelang Adhan Adhan Ashar Atau Salat Isya Ketiduran Sampai Menjelang Subuh Nah ini Dinilai Disitu Oleh karena itu Insyaallah Jadi diantara Materi yang akan Kita sampaikan Disini Berjudul Salatunah Hayah Kalau kita Merasa bahwa Salatunah Hayah Salat kita Adalah Kehidupan Kita Insyaallah Perhatian kita Kepada Salat Lebih Besar Dibandingkan Perhatian kita Kepada Hal Hal Yang Lain Insyaallah Tujuan umum Pembahasan ini Yang pertama Kita akan Menyampaikan Bagaimana Kita Menghadirkan Kekhusuhan Di dalam Salat Kita Dan Yang kedua Insyaallah Kita akan Ingin Mengetahui Apa Dampak Salat Kita Dalam Kehidupan Sehari-hari Karena Ini Yang kedua Adalah Poin Untuk Mengukur Apakah Salat Kita Ini Benar-benar Dinyatakan Berhasil Dan tidak Banyak Sekali Orang Yang Salat Merasa Salat Kita Ya Begini Aja Salat Duhur Salat Asar Salat Maghrib Isya Subuh Selesai Dampaknya Tidak Tau Ini perlu Ketika Orang Tidak Mendapatkan Laddah Kenikmatan Di dalam Salat Inilah Pentingnya Tema Yang akan Saya Sampaikan Ini Insyaallah Setelah Itu Kita akan Membahas Mengetahui Kedudukan Salat Dan Akan Memahami Arti Bacaan Dalam Salat Tersebut Sebenarnya Ada Sebuah Pertanyaan Ini Monggo Kalau Yang Lihat Ini Ada Di Proyektor Jelas Apa Tidak Ini Di Antara Cara Yang Paling Pertama Kita Ingin Mengetahui Sebesar Apa Perhatian Kita Kepada Salat Ada Satu Pertanyaan Atau Ungkapan Di Sana Mohon Dijawab Selalu Terkadang Jarang Atau Tidak Sama Sekali Ungkapan Yang Pertama Saya Meresapi Gerakan Dan Doa Saat Wudhu Mohon Izin Para Jamaah Sekalian Kira-kira Kita Wudhu Itu Asal Ngambil Air Jebur Jebur Muka Wajah Segala Macamnya Apa Kita Pada Saat Wudhu Merasakan Dan Meresapi Bahwa Ketika Saya Basuh Muka Saya Banyak Sekali Dosa Kotor-kotoran Kita Yang Akan Dihapuskan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pernah Meresapi Seperti itu Apa Tidak Meresapi Apa Tidak Selalu Terkadang Masya Allah Yang selalu Coba Angkat Tangan Kepingin Tahu Saya Subhanallah Belum Ada Ternyata Ini Berarti Saya Tidak Tahu Sebenarnya Tadi Ada Mau Yang Saya Bagikan Kertas Untuk Diisi Masing-masing Karena Itu Sebagai Tolak Ukur Selalu Saya Menyampaikan Judul Ini Seseorang Biar Tahu Disitu Nanti Akan Ada Nilainya Yang Kedua Contohnya Saya Menjawab Adhan Setelah Muazzin Berapa Kali Kita Mendengar Adhan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Lima Kali Dalam Dengar Adhan Hp Masih Nyala Terus Lanjut Apa Ditinggal Hp Kalau Yang Kerja Apa Ditinggal Kerjaannya Lalu Menjawab Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Apakah Selalu Dijawab Seperti Itu Ya Ketika Di Dalam Masjid Ya Pertanyaan Ini Monggo Dijawab Dalam Hati Kita Semuanya Karena Apa Ketika Aturan Ataupun Urutan Yang Akan Kita Bahas Ini Kita Ingin Mendapatkan Kekhusuan Saat Salat Bahwa Orang Salat Bukan Hanya Sekedar Takbir Dan Sampai Salam Saya Sampaikan Tadi Mulai Dari Saat Wudhu Meyakini Bahwa Apa Yang Telah Kita Lakukan Ketika Ketika Wudhu Bahwa Dosa Dosa Kita Dari Mata Yang Melihat Hal-hal Yang Haram Dari Telinga Kita Dari Tangan Kita Dari Kaki Kita Semuanya Itu Adalah Pada Rangkaian Gerakan Gerakan Wudhu Yang Ketiga Saya Membaca Doa Saat Setelah Adhan Langsung La Ilaha Illallah Selesai Apakah Selalu Kita Ingat Allahumma Rabbah Zihi Da'wat Tama Was Salat Al-Qa'imah Dan Selanjutnya Apa Cuek Habis Sudah Selesai Adhan Alhamdulillah Kita Ambil HP Lagi Lanjut Munggo Pertanyaan Ini Dilihat Karena Apa Nanti Jawaban Selalu Kalau Alhamdulillah Oh Saya Selalu Alhamdulillah Ada Poinnya Sendiri Nanti Jawaban Kalau Saya Terkadang Poinnya Lima Yang Jarang Jarang Saya Kasih Poin Dua Yang Tidak Sama Sekali Nol Jelasnya Tidak Sama Sekali Minta Nilai Enggak Boleh Kalau Yang Tidak Sama Sekali Kasih Nol Yang Keempat Saya Datang Ke masjid Saat Mendengar Azan Langsung Alhamdulillah Dengar Azan Udah Pekerjaan Apapun Ditaruh HP Ditaruh Apa Pekerjaan Sudah Ditinggalkan Langsung Ke masjid Apakah Seperti Itu Alhamdulillah Ada yang Jawab Iya Itu Masya Allah Ini Masya Allah Yang Kelima Saya Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Syaitan Selalu Selalu Dan Selalu Syaitan Tidak Rela Ketika Kita Berbuat Itu Penting Sekali Kita Minta Perlindungan Kepada Siapa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Barulah Dari situ Mulai Rangkaian Solatnya Saya Merasa Munajat Kepada Allah Saat Membaca Surat Al-Fatihah Nanti Kiat-kiatnya Akan Saya Sampaikan Ini Pertanyaan Pertanyaan Aja Ketika Kita Membaca Surat Al-Fatihah Dengan Bacaan Yang Begitu Merdu Apakah Kita Tahu Bahwa Dalam Solat Itu Ada Sebuah Dialog Yang Begitu Besar Antara Hamba Kepada Rabnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Semuanya Itu Ada Artinya Langkah Selanjutnya Muncul Saya Memahami Makna Bacaan Dalam Solat Faham Semuanya Para Bapak Para Ibu Ibu Alhamdulillah Memang Jemaah Majid Namirah Masya Allah Ini Faham Bahasa Arab Semua Ternyata Pemahaman Bacaan Dalam Solat Mulai Takbiratul Ihram Allahu Akbar Apa Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Ketika Kita Sujud Bilang Subhana Rubial A'la Apa Makna Yang Terkandung Di Dalamnya Ketika Kita Doa Istiftah Kabira Ketika Menyebutkan Iqrarnya Apa Disitu Sesungguhnya Salat Salatku Semua Ibadah Ibadahku Kehidupanku Semua Serta Matiku Nanti Untuk Siapa Lillahi Rabbil Alamin Subhanallah Kalau Kita Faham Apa Yang Kita Baca Itu Subhanallah Merinding Ini Yang Perlu Nantinya Ketika Kita Faham Apa Yang Dibaca Dalam Saat Bacaan Bacaan Solat Ini Subhanallah Itu Doa Istiftah Belum Kita Mulai Munajat Belum Mulai Berdialog Di Dalam Surat Al-Fatihah Nanti Ini Masih Pertanyaan Pertanyaan Yang Menyangkut Apakah Kita Menuju Kepada Kekhusuhan Itu Mudah Atau Tidak Saya Memahami Makna Gerakan Dalam Solat Ketika Kita Ruku Apa Arti Ruku Kita Ini Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita Sujud Bagaimana Seorang Hamba Meletakkan Apa Yang Paling Atas Kepalanya Disini Diletakkan Dalam Paling Bawah Meyakini Setelah Itu Subhanahu Maha Suci Engkau Yang Maha Tinggi Subhanallah Beliau Menaruh Wajahnya Menaruh Kepalanya Di Hal Yang Paling Rendah Tapi Mengikrarkan Disitu Ya Rab Maha Suci Engkau Ya Rab Engkau Yang Maha Tinggi Seorang Hamba Bakalan Merasa Bagaimana Rendahnya Bagaimana Hal Yang Perlu Diraksakan Dalam Saat Salat Berjamaah Atau Salat Sendiri Disini Saya Berusaha Keras Agar Tidak Sibuk Dengan Urusan Duniawi Saat Salat Subhanallah Para jama'in Yang Paling Seru Pertanyaan Ini Biasanya Kadang Kadang Itu Ada Sebuah Pendapat Ustadz Saya Itu Kalau Mencari Sesuatu Yang Hilang Saya Salat Bener Engkak Pak Ketika Salat Itu Biasanya Saya Ingat Allahu Akbar Ya Allah Bener Baru Ingat Mulai Itulah Syaitan Saya Bilang Apa Itu Bukan Pertolongan Allah Untuk Mengingatkan Pada Saat Salat Ingat Jangan Salah Difahimkan Disini Itu Adalah Syaitan Yang Ingin Mengganggu Pikiran Kita Ketika Ingin Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selimpangkan Kepada Halal Yang Lain Urusan Duniawi Ingat Acara Kita Yang Belum Beres Ingat Kegiatan Kerjaan Kita Yang Belum Selesai Ya Allah Bisa Ini Ada Tender Baru Belum Saya Siapkan Apa-apa Baru Ingat Disitu Subhanallah Ada Janji Sama Teman Saya Ingat Semua Subhanallah Makanya Isti'adah A'udzubillahimina Syaitanir Rajim Dari Awal Harus Diingatkan Yang Terakhir Saya Memohon Dan Berdoa Kepada Allah Saat Salat Agar Terpenuhi Segala Kebutuhan Ternyata Di dalam Salat Itu Subhanallah Ajib Para Jemaah Banyak Sekali Doa-doa Yang Memang Kalau Kita Minta Kepada Manusia Akan Ditolak Tetapi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kita Meminta Kita Memohon Pada Saat Salat Itu Masya'Allah Ini Jawabannya Sebenarnya Kalau Tadi Saya Bagikan Pasti Tahu Kalau Nilainya Di Angka 70 Perlu Ada Perbaikan Kalau Angkanya 90 Ke Atas Mohon Dilengkapi Menjadi 100 Tapi Karena Saya Hanya Membawa Sedikit Jadi Tidak Saya Bagaikan Untuk Pertanyaan Ini Insya'Allah Pembahasan Kita Pagi Hari Ini Yaitu Tentang Bagaimana Kerudukan Salat Sebenarnya Di Dalam Agama Kita Kedua Bagaimana Kita Yang Membutuhkan Kepada Salat Para Jemaah Bukan Karena Ustadz Salat Itu Kan Diwajibkan Bagi Kita Jadi Kita Ini Terpaksa Bukan Nanti Kita Jawab Disini Yang Ketiga Kita Ingin Belajar Bagaimana Bagaimana Makna Ucapan Dan Gerakan Saat Salat Sebagaimana Tadi Yang Kita Sampaikan Di Pertanyaan Pertanyaan Sebelumnya Yang Terakhir Adalah Cara Khusuk Di Dalam Salat Insya'Allah Yang Pertama Kali Kita Mulai Bagaimana Kedudukan Salat Di Dalam Agama Islam Kedudukan Salat Di Sisi Allah Pertama Kali Kita Lihat Bagaimana Allah Menetapkan Salat Di Sisinya Bahwa Perbuatan Ataupun Salat Ini Adalah Hal Yang Paling Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Sabda Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Ditanya Salah Satu Sahabat Ya Rasul Allah Ada Satu Riwayat Yang Lain Ayu'amali Afdol Jadi Ada Yang Dicintai Ada Yang Paling Utama Dua Dua Jawapan Yang Pertama Kali Oleh Rasul Allah Assalatu Ala Waqtihah Yaitu Salat Pada Waktunya Sudah Ini Dalil Yang Begitu Kuat Yang Kedua Awal Perbuatannya Diperintah Oleh Allah Setelah Tawahid Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Dijelaskan Bunyial Islam Ala Khamshin Yang Pertama Kali Ashadu Alla Ilaha Ilallah Wa Anna Muhammad Rasulullah Yang Kedua Apa Wa Iqam Salah Sudah Itu Sudah Dan Yang Kedua Yang Ketiga Bahawa Ibadah Yang Diwajibkan Atas Nabi Nabi Sebelum Nabi Muhammad Subhanallah Ternyata Ibadah Disini Ibadah Salat Bukan Hanya Diwajibkan Kepada Umat Nabi Muhammad Saja Contoh Ketika Nabi Ibrahim Di dalam Doanya Rabbana Ja'alna Muqimas Salati Wa Mindur Riati Doa Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Berdoa Ya Rabb Rabbana Ja'alna Muqimas Salah Jadikanlah Kami Tergolong Orang-orang Yang Mendirikan Salat Wa Mindur Riati Dan Keturunanku Juga Itu Doanya Siapa Nabi Ibrahim Nabi Musa Juga Ada Nabi Isa Ada Juga Ketika Zakaria Di dalam Ayat Disebutkan Bahwa Ketika Melaikat Itu kunjung Kepada Zakaria Dan Dalam Keadaan Zakaria Yusalli Filmihrab Zakaria Juga Melaksanakan Salat Jadi Perintah Salat Ternyata Bukan Hanya Kepada Umat Nabi Muhammad Tetapi Memang Sudah Diperintahkan Kepada Umat Yang Terdahulu Yang Keempat Bahwa Awal Perbuatan Yang Dihisap Pada Hari Kiamat Yang Tadi Kita Sebutkan Awal Ma Yuhas Sabu Bihil Abdu Yawmal Kiamati Assalah Jadi Pertama Kali Amalan Kita Yang Dihisap Al-Allah Subhanahu Wa ta'ala Nanti Akhir Kiamat Adalah Masalah Salat Kita Itu Kedudukan Salat Di Adapan Allah Subhanahu Wa ta'ala Adapun Kedudukan Salat Di sisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang Disebutkan Di sebuah Hadis Bahwa Salat Menjadi Ketenangan Dan Penyejuk Hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah Bersabda Juhilat Kurratu Aynin Li Fissalah Jadi Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan Bahwa Rasul Allah Menjadikan Salatnya Sebagai Hal Penyejuk Hatinya Pernah Dalam Sebuah Riwayat Disebutkan Juga Bahwa Rasul Allah Meminta Kepada Bilal Ya Bilal Aqim Salah Arih Nabiha Di dalam Sebuah Riwayat Meminta Kepada Bilal Ya Bilal Aqim Salah Silahkan Dikumenangkan Salat Karena Apa Arih Nabiha Jadi Rasul Allah Justru Merasa Tenang Hatinya Bukan Karena Dunia Bukan Karena Banyak Uang Bukan Karena Jabatan Tetapi Ketenangan Rasulullah Adalah Ada Di Dalam Salat Yang Kedua Yang Paling Penting Di Wasiat Rasul Kepada Umat Terakhir Disebutkan Di Dalam Sebuah Riwayat Rasulullah Berwasiat Dua Assalah Wama Malakat Aimanukum Yang Pertama Kali Salah Assalah Selalu Rasulullah Mengingatkan Kepada Umat Assalah Sampai Di Akhir Hayatnya Rasulullah Mengingatkan Kepada Umat Ku Umat Ku Perintah Yang Keluar Dari Mulut Rasulullah Sallallahu Sallam Assalah Pertama Kali Memang Sangatlah Penting Bahwa Salat Adalah Di Dalam Kerudukan Rasulullah Sallallahu Sallam Ketiga Salat Sebagai Penghapus Kesusahan Dan Kesulitan Ingat Ada Sebuah Ayat Yang Menyebutkan Ketika kita ingin minta tolong Bissabri Dengan cara kesebaran Dan yang kedua apa Wassalah Ustaz Gimana kita minta tolong Dengan Salat itu Gimana Perlutan datanya ini tadi Bahwa Salat Bukan hanya gerakan Allahu Akbar Sampai dengan Salam Bukan itu saja Tetapi Salat Disitu Adalah Munajah Apa Munajah itu Kalau di dalam Basah Arab Ada Istilah Tanaji Tanaji Itu Dua orang Yang saling Berdialog Yang lainnya Tidak mendengarkan Itulah Salat Bayangin Ketika kita Salat Allahu Akbar Pernah Bapak Andai kata Salat Langsung Bawa HP Assalamualaikum Usah Saya lagi Salat Pernah Begitu Tidak Pernah Tidak Boleh Jadi Ketika sudah Allahu Akbar Dialog kita Sama siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Nanti kita akan Mengetahui disini Bagaimana Kiat-kiat Serta ketika Memahamin Arti Salat tersebut Yang keempat Adalah amalan Pertama yang Diajarkan kepada Orang yang baru Masuk Islam Ada sebuah Riwayat menjelaskan Ketika Rasulullah Sallallahu Mengutus Mu'ad Ke Yaman Mu'ad bin Jabal Pernah Dengar cerita ini Mu'ad bin Jabal Ketika diutus Rasulullah Sallallahu Ke Yaman Untuk Mendakwah Di Yaman Yang pertama Kali disuruh Mengajak kepada Tauhid Kalau sudah Menyampaikan Kalimat syahadah Perintah yang kedua adalah Perintahkanlah mereka Untuk melakukan Melakukan Salat Jadi inilah Memang Kedudukan Salat Begitu tinggi Dalam agama Islam Sehingga Allah Menjadikan Sebuah Tolak ukur Kegiatan Ataupun Perbuatan kita Di dunia Yang nantinya Di akhirat Akan dihisap Pertama kali Yaitu dengan Cara Salat kita Ini tentang Masalah kedudukan Dalam Salat Poin yang kedua Yang perlu kita Sampaikan tadi Kebutuhan Kita terhadap Salat Perlu Tanda tanya disini Ustaz kenapa Ditulisnya Kok kebutuhan kita Kita sebenarnya Tidak butuh Dengan salat Salah Jadi Bukannya Salat Sebuah Kewajiban Yang akhirnya Kita merasa Sebenarnya Allah yang butuh Salat kita Bukan Tetapi Kita yang memang Butuh Kalau memang kita butuh Subhanallah Salat Salat Fardu Lima kali Dalam sehari Apakah ada Salat-salat yang lain Kita ini InsyaAllah Setelah syuruk Jarak berapa menit Kedepan Ada namanya Salat Dhuha Salat lagi Setelah Salat Dhuha Keluar Wudu Ustaz Boleh Salat lagi Boleh Masuk dalam masjid Salat Dua rekat lagi Tahiyatul Masjid Ada salat lagi Disitu Menjelang Salat zuhur Masuk masjid Tahiyatul Masjid dulu Setelah dengar Adhan Ada salat Rawatib Qobliyah Sebelum Dhuhur Dan sampai Akhirnya Ternyata Salat itu Bukan hanya Lima kali Tetapi Semakin Seringnya Semakin Dilakukan Terus Menerus Salat itu InsyaAllah Akan ada Rasa disini Bahwa Salat itu Bukan karena Saya butuh Ataupun Allah butuh Dengan kita Akhirnya Diperintahkan Untuk Salat Tetapi Kitalah Yang butuh Dengan Allah Kita Akan Munajat Lewat Salat-salat Kita InsyaAllah Dengan Materi Yang akan Disebutkan Disini Ada Sebuah Catatan Penting Tujuh Dasar Kenapa Kita Ini Membutuhkan Salat Yang pertama Kalau Di dalam Bahasa Arab Disebutkan Al-Kifaya Al-Ilahiyah Nanti Saya akan Jelaskan Satu-satunya Ada Al-Hidayah Ada Merkazul Hayah Ada Islahul Syamil Ada Rahah Wa Kurratul Ain Yang tadi Ditanyakan Disana At-Taharah Wal-Jamal Ulul Himmah Yang pertama Kita Bahas Adalah Al-Kifaya Al-Ilahiyah Para jamaah Ada pertanyaan Sekarang Kalau kita Butuh Sesuatu Dalam hidup Kita Ini Pasti Ada Problem Dan Masalah Betul Tidak Ada Masalah Ekonomi Kekurangan Di dalam Ekonominya Ada Masalah Keluarga Antara Antara Anak Dan Ibu Antara Ayah Dan Ibu Ada Masalah Kerjaan Antara Jenis Pekerjaan Karyawan Dengan Pimpinan Segala Macemnya Kalau Kita Minta Tolong Itu Minta Tolong Orang Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Betul Tidak Betul Tidak Orang Yang Tau Yang Mampu Yang Bisa Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Apa Disini Ada Sebuah Ayat Bukankah Allah Telah Mencukupi Hambanya Jadi Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan Manusia Ini Bermacam Macem Modelnya Allah Sudah Mentakdirkan Disana Oh Si Ini Namanya Rizkinya Sekian Oh Si Ahmad Sekian Beda Beda Ini Yang Perlu Dicatat Disini Ketika Allah Yang Memberikan Takdir Keputusan Itu Maka Segala Macemnya Kita Harus Minta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Paling Tepat Sebuah Ibadah Untuk Bermunajat Kepada Allah Adalah Dengan Cara Solat Ustadz Kita Bisa Zakat Boleh Kita Bisa Puasa Boleh Tetapi Coba Kita Renungkan Puasa Yang Yang Puasa Itu Mulut Kita Sama Amal Jawarih Kita Sama Perut Kita Menahan Makan Dan Menahan Haus Dan Dahaga Dan Lapar Tapi Kita Bisa Kemana Mana Orang Puasa Boleh Ke pasar Boleh Tidak Orang Puasa Boleh Jalan Jalan Kemal Zakat Ini Puasa Zakat Zakat Apa Lagi Berhubungannya Dengan Duit Punya Duit Banyak Dikeluarkan Selesai Hubungannya Adalah Merasa Bahwa Kita Mengeluarkan Bagian Hak Yang Harus Dikeluarkan Kepada Orang Orang Fakir Miskin Cukup Disana Mengeluarkan Harta Kita Untuk Orang Orang Fakir Miskin Haji Berangkat Ke Baitullah Melaksanakan Ibadah Haji Dan Umroh Disana Mohon Maaf Ini Rute Dan Agenda Kebanyakan Orang Orang Jamaah Haji Setelah Melakukan Ibadah Haji Umroh Apa Shopping Kan Begitu Belanja Mohon Maaf Apalagi Ibu Ibu Setiap Keluar Dari Masjid Ada 10 Real 10 Real Udah Berhenti Disana Lebih Lama Dibandingkan Duduk Di Masjid Haji Qur'annya Nah Ini Sebuah Bukti Jadi Sebuah Rutinitas Itu Tidak Ada Yang Khusus Tidak Ada Yang Tidak Apa Namanya Hubungannya Antara Hamba Dengan Allah Kecuali Dengan Salat Karena Apa Ketika Kita Sudah Allahu Akbar Begitulah Larangan Duniawi Kita Putus Tidak Boleh Berbicara Sama Yang Lain Tidak Boleh Memikirkan Yang Lain Karena Apa Seakan Akan Kita Beribadah Bahwa Allah Ada Di Hadapan Kita Melihat Kita Kita Meminta Kepada Allah Memuja Allah Mentanzih Mensucikan Allah Subhanallah Dari Segala Macamnya Setelah Itu Kita Minta Subhanallah Bapak Inget Duduk Di Antara Dua Sujud Apa Doanya Subhanallah Satu duduk Itu berapa Dihitung Berapa Permintaan Kira 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 Bapak Ketumpat Orang Ataupun Ke rumah Seseorang Minta Bapak Saya Minta Handphone Saya Minta Duit Saya Minta Motor Saya Minta Rumah Saya Minta Ini Diapakan Kira Kira Satu Aja Belum Tentu Dikasih Disinilah Munajat Namanya Para Jemaah Ketika Kita Solat Subhanallah Inilah Rasa Kita Ingin Tahu Ya Ustaz Cepet Dijunjukin Kita Bagaimana Solat Kita Biar Khusuk Sabar Belum Selesai Ini Masih Perjalanan Gimana Pentingnya Kita Itu Solat Khusuk Disini Ketika Kita Merasa Bahwa Allah Yang Menjamin Hidup Kita Maka Solat Kitalah Yang Paling Kita Perhatikan Ketika Di Solat Itu Silahkan Berdoa Apa Yang Bapak Dan Ibu Inginkan Bukankah Bukankah Allah Yang Mencukupi Hambanya Dalam Ayat Lain Allah Yang Memberikan Kecukupan Kepada Hambanya Baik Itu Sebagai Penunjuk Sebagai Penolong Oleh Karena Itu Ini Yang Paling Penting Bahwa Dalam Solat Itu Paling Penting Alasan Pertama Ini Bahwa Kita Butuh Solat Karena Dalam Saat Solat Banyak Sekali Doa Doa Yang Pertama Al-Istiftah Tadi Kita Sebutkan Ini Wajah Tuh Akhiri Ada Doa Lagi Allahumma Ba'id Baini Wa Bainal Khataya Kama Ba'ad Bainal Masyriqi Wal Maghrib Ya Allah Jauhkanlah Kami Antara Dosa Dosaku Antara Kesalahanku Sebagaimana Engkau Menjauhkan Ufuk Barat Dan Ufuk Timur Subhanallah Ketika Kita Baca Doa Itu Allahumma Ba'id Baini Wa Bainal Khataya Kama Ba'ad Allahumma Naqini Min Khataya Ya Rab Bersihkanlah Diriku Ini Dari Dosa Dosaku Kama Yunaqas Sawbul Abiadu Min Danas Sebagaimana Dibersihkannya Baju Yang Putih Dari Kotoran Kotorannya Subhanallah Ini Doa Kita Memohon Kepada Allah Makanya Kalau kita Faham Arti Dari Salat Itu Insya Allah Pertanyaannya Sekali Ketika Kita Salat Duhur Atau Salat Ashar Kira-kira Beberapa Menit Jumlah Jujur Berapa Menit Ada sampai Sepuluh Menit Ustadz Kan Salat Duhur Sama Ashar Kan Tidak Teriak Teriak Namanya Salawat Seriah Allahu Akbar Dikira-kirain Aja Allahu Akbar Bukan Dikira-kirain Ini Kita Salat Para Jemaah Tidak Ada Bedanya Salat Maghrib Salat Isha Salat Dhur Salat Ashar Oh kalau Salat Maghrib Kan Dia Enakin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ir-Rahim Dia Enakin Karena Ada Suaranya Ini Kalau Dhur Ashar Masya Allah Bukan Disini Pentingnya Ini Bacaan Fatihah Ketika Bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ingat Kita Ini Memuja Allah Yang Maha Memiliki Alam Segalanya Ar-Rahman Ir-Rahim Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Mengasihin Semua Manusia Menyayangi Umat Muslim Khususnya Maliki Yawm Id-Din Raja Nanti Di akhir Kiamat Di hari Akhir Allah Raja Kalau Sudah Mengagungkan Sudah Memuji Disitu Ikrarnya Iyaka Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Ya Rabb Kepada Engkau Lah Kami Menyembah Ya Rabb Kepada Engkau Lah Kami Minta Tolong Coba Runtutan Fatihah Itu Subhanallah Setelah Ikrl Seperti Itu Apa Disitu Doa Ini Kembali Lagi Karena Kita Butuh Salat Tadi Disini Bacaan Fatihah Itu Ada Doa Tunjukkan Ya Allah Jalanmu Yang lurus Jalan Orang-orang Engkau Berikan Nikmat Gairil Mazlubi Alayhim Bukan Para Yahudi Dan Bukan Orang-orang Nasrani Subhanallah Kalau kita Salat Faham Arti ini Bacanya Bukan Bukan Begitu Bacanya Tapi Bacanya Dengan Tadabur Dengan Memahami Arti Tersebut Bacaan Fatihah Duduk Diantara Dua Sujud Yang Ketadi Kita Sebutkan Rabbi Firli Warhamni Ilah Akhirihi Saat Sujud Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Bahwa Hubungan Allah Dengan Hambanya Yang Paling Dekat Ketika Hamba Itu Saat Sujud Maka Perbanyaklah Doa Ketika Kita Menaruh Wajah Kita Di Paling Yang Rendah Menyatakan Bahwa Allah Paling Tinggi Kita Menyaksikan Disitu Ya Rab Doa Apa Saja Boleh Dalam Hati Punya Keinginan Semuanya Dilancarkan Diberi Keberkahan Rizkinya Keluarganya Anak Yang Salih Salihah Segala Macem Doa Disitu Dan Juga Sebelum Salam Sebelum Salam Biasanya Kita Doa Allahumma Apa Ini Audhubika Min Adabin Jahannam Wa Min Adabil Qabr Wa Min Shari Fitnatil Mahya Wal Mamad Ditambah Doa Apa Aja Silahkan Butuh Salat Tidak Kita Sekarang Butuh Apa Tidak Salat Yang Butuh Kita Apa Kita Yang Membutuhkan Salat Yang Kedua Dasaran Kita Butuh Dengan Salat Karena Kita Butuh Hidayah Petunjuk Dari Allah Yang Tadi Kifayah Kifayah Itu Artinya Tadi Jaminan Bahwa Allah Mencukupi Segala Macemnya Yang Sekarang Hidayah Pada Jamaah Yang Dimilihkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pertanyaannya Sekarang Pernah Kita Dalam Hidup Kita Bingung Ataupun Resah Untuk Menentukan Sesuatu Pernah Sering Apa Tidak Sering Mintalah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Petunjuk Yang Benar Karena Apa Disini Jalan Hidayah Di dalam Ayat Al-Quran Disebutkan Al-Quran Sebagai Hidayah Jadi Kalau Kita Ingin Mendapatkan Hidayah Bacalah Al-Quran Yang Begitu Banyak InsyaAllah Dengan Membaca Al-Quran Allah Akan Memberikan Hidayah Kepada Kita Semuanya Ini Cara Yang Pertama Dengan Cara Membaca Al-Quran Yang Kedua Kalau Di dalam Anak-anak Santri Belajar Inaka Itu Mukhatab Mukhatabnya Allah Membicara Dengan Rasulullah S.A.W Wahai Engkau Ya Muhammad Inaka Berarti Sesungguhnya Engkau Ya Muhammad Lata Hidayah Sirat Musta Kim Engkau Yang Menunjukkan Kepada Jalan Yang Benar Maksudnya Apa Disini Hidayah Dapat Dengan Cara Yang Kedua Yang Pertama Dengan Cara Baca Al-Quran Yang Kedua Dengan Cara Mengikuti Rasulullah S.A.W Selama Kita Mengikuti Rasul Maka Itulah InsyaAllah Akan Mendapatkan Hidayah Dari Allah S.W.T Dalil Yang Ketiga Ada Tiga Poin Disini Allah Ketika Menyatakan Di dalam Ayat Al-Quran Bahwa Yang Pertama Kali Rumah Dibangun Adalah Di Mekah Di Bakkah Bakkah Itu Nama Lain Dari Mekkah Sebagai Apa Huda Petunjuk Mubarakan Pertama Menjadi Keberkahan Wahudan Jadi Ada Tiga Poin Disini Para Jamaah Ada Tiga Tiga Poin Cara Mendapatkan Hidak Yang Pertama Kali Dengan Membaca Al-Quran Yang Kedua Dengan Ikut Sunnah Rasulullah S.W.W. Yang Ketiga Dengan Qiblah Ataupun Kaabah Disana Coba Kita Resapi Ternyata Dalam Solat Ada Tiga Tiganya Coba Ini Salat Dalam Salat Butuh Kita Ada Tiga Tiga Jalan Untuk Mendapatkan Hidayah Baca Al-Quran Kita Baca Al-Quran Apa Tidak Saat Salat Baca Surat Al-Fatihah Sama Surat Surat Pendek Yang Kita Bisa Nomor Pertama Berhasil Yang Kedua Ustaz Bagaimana Kita Mengikuti Rasulullah Betul Rasulullah Telah Bersabda Dalam Hadis Menyebutkan Sallu Kama Ra'i Ketika Kita Salat Sesuai Dengan Salat Rasulullah Berarti Kita Ikuti Sunnah Rasul Atau Tidak Nomor Dua Berhasil Saat Salat Ada Orang Salat Yang Menghadap Bukan Qiblah Oke Siap Orang Qiblah Jadi Sekarang Ini Tiga Poin Kita Semuanya Subhanallah Di dalam Salat Kita Membaca Al-Quran Mengikuti Perintah Rasul Dan Kita Menghadap Kemana Ke Qiblah Ke Kaabah Yang disebutkan Di dalam Ayat Ini Ternyata Tiga-tiganya Sekarang Masya Allah Terpenuhi Di dalam Salat Akhirnya Apa Sekarang Disini Salat Penting Apa Tidak Subhanallah Jalan Hidayah Ini Sudah Diinfo Bukan Kurang Sepuluh Menit Tapi Tidak Apa Bisa Dipotong Insyaallah Ada Bahwa Kita Tujuan Yang ketiga Dasaran Bahwa kita Membutuhkan Salat Banyak Manusia Menyatakan Bahwa Tujuan Hidup Saya Mencari Dunia Mencari Derajat Mencari Istri Yang cantik Mencari Harta Segala Macamnya Tetapi Kita Sebagai Kau Muslimin Tujuan Kita Adalah Akhirat Tujuan Kita Adalah Akhirat Di Sana Karena Apa Subhanallah Di dalam Surat Al-Fatihah Maliki Yawmiddin Bahwa Allah Adalah Raja Dari Raja Kapan Ini Maliki Yawmiddin Yawmiddin Adalah Yawmul Akhir Kita Menyatakan Bahwa Allah Yang Memiliki Nanti Di Akhir Kelak Banyak Sekali Dasar Dasaran Yang Tadi Kita Sebutkan Kurang Lebih Ada Tujuh Dasaran Yang Paling Penting Di Dalam Salat Oleh Karena Itu Poin Atau Dampak Yang Ada Yang Paling Besar Adalah Bagaimana Salat Kita Ini Pengaruh Dalam Hidup Kita Ada Di Dalam Layar Tersebut Ada Salat Pertanyaannya Bagaimana Ustaz Banyak Sekali Orang Salat Tetapi Masya Allah Keluar Dari Masjid Membawa Sandal Yang Baru Bukan Kegiatan Yang Baru Ternyata Wah Ini Ada Perkembangan Dalam Salat Bukan Itu Orang Ketika Salat Bagaimana Realisasi Dari Ayat Ini Ini Buktinya Karena Apa Di dalam Salat Tujuan Utamanya Adalah Kita Ingin Mendapatkan Cinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada Kita Di dalam Hadis Disebutkan Hambaku Selama Menaksanakan Apa yang Aku Perintahkan Sampai Seorang Hambaku Ini Selalu Berbuat Hal-hal Yang Sunnah Sehingga Saya Cinta Allah Cinta Kepada Hamba Tersebut Tujuan Kita Adalah Sering Salat Mendapatkan Cinta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terus Apa Kalau Sudah Allah Cinta Kepada Kita Ya Yang Kedua Salahul Kalbi Hati Kita Insya Allah Akan Benar Karena Apa Di dalam Sebuah Hadis Kutsi Disebutkan Jadi Hati Seorang Hamba Itu Tidaklah Di antara Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Allah Ingin Menjadikan Hati Itu Baik Maka Menjadi Baik Dan Ketika Ingin Menjadikan Hati Itu Jelek Menjadi Hati Itu Akan Menjadi Jelek Kalau Dasaran Sebelumnya Bahwa Allah Cinta Kita Kira-kira Hati Kita Dijadikan Baik Apa Jelek Baik Apa Jelek Karena Allah Sudah Cinta Kepada Kita Kalau Hati Kita Sudah Baik Disini Ada Sebuah Hadis Meriwayatkan Juga Ternyata Dalam Hadis Disebutkan Ketika Hati Ini Sudah Baik Maka InsyaAllah Semua Jawareh Semua Anggota Badan Kita Akan Menjadi Baik Dan Ketika Anggota Badan Kita Menjadi Baik Disini Salahul Jawari Wal Af'al Al Muslimu Man Salim Al Muslimu Namin Lisan Wah Yadihi Yang Paling Penting Ini Poin Yang Ketiga Mohon Konsentrasi Saya Akan Menunjukkan Dengan Gerakan Dan Dengan Bacaan Makna Ucapan Dan Gerakan Ini Sebenarnya Ada Yang Perlu Saya Bagikan Mohon Izin Panitia Gimana Dibagikan Sekarang Apa Nanti Oke Boleh Makna Ucapan Dan Gerakan Salat Disini Saya Membawa Sebuah Selebaran Disitu Alhamdulillah Ada Dari Takbir Sampai Salam Makna Arti Dengan Bahasa Indonesia Sudah Ada Saya Terjemahkan Di Antaranya Mohon Mohon Izin Untuk Dilihat Kedepan Semuanya Kita Ketika Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dari Wudhu Kita Sampaikan Setelah Wudhu Seorang Itu Merasa Dirinya Sudah Suci Sudah Bersih Tidak Ada Kotoran Apapun Yang Ada Dalam Dirinya Bahkan Bukan Hanya Kotoran Bahkan Zunub Dosa Dosa Yang Telah Dilakukannya Ketika Saat Wudhu InsyaAllah Akan Dibersihkan Sebagaimana Sebutkan Dalam Hadis Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Setelah Itu Kita Menghadap Masuk Dalam Masjid Masjid Namanya Baitullah Betul Tidak Rumah Rumah Allah Ketika Kita Jadi Mohon Maaf Ini Yang Paling Benar Memang Sholat Itu Tidak Lari-larian Jangan Dengar Allah Akbar Allah Akbar Sambil Ari Kita Kepingin Melaksanakan Mendapatkan Takbiratul Ikhram Caranya Bukan Seperti Itu Datang Sebelumnya Bukan Lari-lari Karena Saya Yakin Kalau Lari-lari Allahu Akbar Itu Gak Jadi Khusus Akhirnya Betul Tidak Datang Sebelumnya Makanya Ketika Adhan Alhamdulillah Tinggalkan Segalanya Dengan Tenang Menjawab Adhan Sambil Wudhu Jalan Ketika Sudah Menghadapkan Qiblat Saya Mohon Maaf Saya Menghadap Kesini Karena Memberikan Contoh Ketika Kita Angkat Tangan Allahu Akbar Dari Dari Bacaan Kita Allah Akbar Mengikrarkan Bahwa Allah Yang Maha Besar Ketika Kita Sudah Mengisyaratkan Allahu Akbar Mohon Maaf Ini Ini Sebuah Isyarat Kalau Kita Bertakbir Mengangkat Tangan Sebuah Isyarat Kita Ini Ta'zim Mengagumkan Allah Subhanahu Wata'ala Mulai Baca Doa Istiftah Menggau Terserah Yang Dari Disebutkan Inni Wajah Du Wajihah Silahkan Atau Doa Yang Saya Sebutkan Tadi Allah Ba'id Baini Wabain Al Khataya Kama Ba'ad Bain Al Masyriki Wal Maghrib Artinya Diresapi Bahwa Kita Sekarang Adalah Sebelum Ini Sebelum Munajat Masih Doa Istiftah Namanya Pembuka Ini Mengikrarkan Disana Ya Rabb Inni Wajah Tu Wajiyah Inna Salati Salat Saya Kehidupanku Matiku Untukmu Ya Rabb Kan Sudah Orang Ini Tidak Ada Apa-Apanya Dihadapan Allah Sudah Selesai Hidupnya Milik Allah Matinya Milik Allah Dimulai Disitu Dengan A'udzubillahimina Syaitanir Rajim Ingat Isti'adah Dari syaitan Yang akan Menggoda Kita Bismillahir Rahmanir Rahim Dimulai Dengan Bismillah Segala Macam Perbuatan Dimulai Dengan Bismillah Mulai Dialog Dimulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dan ini mohon maaf Bukannya saya Menyalahkan Imam Bukan Tetapi Yang paling Bagus Untuk Membantu Kekhusuan Kita Saat Salat Ketika Membaca Surat Fatihah Dipotong Potong Perayat Bukan Disambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Maliki Yawmiddini Iyaka Na'bud Wai Iyaka Nasta'in Kalau Terlalu Panjang Karena Salat Yang kita Inginkan Keluar Dari Mulut Sebuah Lafad Lafad Otak Kita Selalu Memahami Apa Yang kita Baca Hati Kita Itu Sama Merasa Bahwa Saya Sekarang Menghadap Allah Allah Melihat Saya Allah Ketika Saya Sekarang Sudah Bilang Allahu Akbar Bahwa Gerakan Ucapan Hati Saya Allah Melihatnya Allah Mengetahui Apa Yang ada Dalam Hati Saya Ketika Baca Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ustaz Saya Tidak Bisa Bahasa Arab InsyaAllah Nanti Saya Bagi Disini Ada Bahasa Unisanya Ar-Rahman Ar-Rahim Memuja Allah Maliki Yawm D-Din Bahwa Allah Nanti Di Akhirat Raja Nanti Akhirat Nanti Kepada Engkau Saya Memuja Dan Kepada Engkau Saya Minta Tolong Apa Isi Minta Tolong Di Sini Doa Langsung Di Ayat Situ Tunjukkan Kami Jalan Yang Lurus Jalan Siapa Yang Lurus Ini Dilanjutkan Ayat Selanjutnya Berhenti Disitu Jalan Yang Engkau Berikan Nikmat Kepada Mereka Semuanya Yaitu Para Ambiya Para Syuhada Para Salihin Disebutkan Dalam Surat An-Nisa Keterangannya Disitu Enak Bacanya Tenang Faham Artinya Merasa Ketika Salat Sudah Kalau Yakin Saya Yakin Saya Kalau Semua Orang Yang Salat Faham Arti Yang Dibaca Meresapi Insyaallah Tidak Akan Ada Wasos Syaitan Gara Garanya Syaitan Kita Mengingatkan Oh Ada Pekerjaan Yang Belum Ada Uang Yang Ketinggal Disana Karena Apa Otak Kita Kosong Allahu Akbar Wah Masjid Namira Lampunya Banyak Bukan Kepada Allah Lihat Masjid Namira Disini Waduh Ini Depan Masya Allah Pandangan Kita Kebawah Sujud Sudah Selesai Jalannya Orang Orang Yang Bukan Jalan Orang Yahudi Dan Bukan Orang Jalan Nasrani Itu Faham Dari Jawapan Enak Makmumnya Bilang Apa Amin Ya Allah Kabulkanlah Doa Ini Coba Runtutan Salat Itu Subhanallah Baca Surat Pendek Terserah Ini Setelah Selesai Baca Surat Apa Allahu Akbar Pertanyaan Saya Bapak Pernah Bapak Rukuk Di hadapan Temannya Pernah Bapak Tidak Ada Gunanya Rukuk Terus Begini Hah Pernah Karena Itu Adalah Rasa Ta'zim Kiyai Kiyai Dulu Kalau Lihat Di Pesantren Pesantren Ya kan Kalau Santri Ke Kiyainya Tidak Berani Jalannya Begini Jalannya Itu Bongkok Bahkan Merayap Karena Apa Ta'zim Artinya Disitu Kita Ketika Rukuk Allahu Akbar Rukuk Kita Meyakini Gerakan Kita Ini Adalah Mengagungkan Siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Rukuk Kita Berdoa Subhanahu Rabbiyal Azim Engkau Maha Suci Ya Rabb Yang Maha Agung Dibaca Pelan Diartikan Semuanya Disini Mulai Disini Ikrar 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 Terus Kepada Allah Allah Maha Ini Allah Maha Itu Segala Macam Bangun Artinya Apa Ya Rabb Engkau Telah Mendengar Orang Orang Yang Memujimu Karena Kita Memuji Atau Tidak Ini Memuji Ketika Kita Sujud Allahu Akbar Sujud Ketika Sujud Subhanallah Kita Rasakan Bahwa Mulai Dari Kening Dua Tangan Lutut Sama Ujung Jari Kita Selalu Menempel Yakin Bahwa Subhanallah Rabia Disitulah Hinanya Kita Kita Merasa Inilah Kita Seorang Hamba Yang Hina Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepala Kita Yang Sebenarnya Kita Jaga Kita Hiasi Segala Macam Pada Saat Itu Kita Turunkan Di bawah Serta Meyakini Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Tinggi Yang Maha Agung Subhanallah Kalau Orang Sudah Sujud Pak Mohon Maaf Bangun Dari Sujudnya Allahu Akbar Kita Resapi Posisi Duduk Kita Bukan Bersilah Ternyata Posisi Duduk Kita Di antara Dua Sujud Inilah Posisi Yang Begitu Bagusnya Saat Hamba Ingin Meminta Oleh Karena Itu Mintanya Enggak Masya Allah Ini Orang Minta Enggak Sudah Rabbi Firli Ya Ampunilah Dosaku Angkat Kesalahan Kesalahanku Berikan Aku Rezeki Tunjukkan Aku Hal Hal Yang Salah Kepadaku Yang Tidak Kusangka Yang Terjadi Sengaja Dan Tidak Sengaja Selesai Bayangin Seorang Hamba Ketika Sujud Sudah Merasa Rendah Diri Lalu Disini Munajat Minta Doa Sujud Kembali Sama Tazalul Kembali Setelah Itu Sudah Berdiri Kegantung Rekatnya Saya Membahas Tentang Tashahud Di dalam Tahiyyat Kita Apa yang Kita Baca At-tahiyyat Lillah Was-salawat Semua Salat Untuk Allah Wattayyibat Segala Hal Yang Baik Untuk Allah Setelah Setelah Itu Kepada Siapa Kita Assalamualaika Ayyuhannabi Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Membacakan Salawat Salam Kepada Nabi Kita Karena Kita Ingat Bahwa Dengan Jeripayah Rasulullah Kita Alhamdulillah Mendapatkan Hidayah Seperti Ini Selanjutnya Apa Yang Paling Penting Disini Assalamualainah Doa Doa Kepada Kita Semuanya Wa Ala Ibadillahi Salihin Semua Hamba Allah Yang Salih Dari Jin Dari Malaikat Jadi Siapa Aja Setelah Itu Semuanya Ikrarnya Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Mulai Disitu Gerakan Tangan Meyakinkan Syahadat Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hanyalah Satu Sampailah Baca Doa Doa Salawat Sampai Berkah Kepada Nabi Ibrahim Disitulah Doa Yang Terakhir Para Jemaah Ini Terakhir Yang Perlu Saya Sampaikan Disini Ketika Salat Kita Insyaallah Memahami Arti Memahami Arti Gerakan Itu Semuanya Insyaallah Salat Kita Tidak Akan Tergesa Gesa Lagi Salat Kita Tidak Hanya Karena Dilihat Orang Karena Kitalah Yang Butuh Salat Karena Kitalah Butuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Sedikit Cara Nanti Insyaallah Dari Panitia Akan Dibagi Karena Saya Mohon Maaf Sekali Saya Tidak Tahu Jumlahnya Sebesar Ini Jadi Saya Hanya Membawa 100 Ternyata Banyak Panitia Yang Bagaimana Menyebarkan Apa Namanya Tata Cara Ataupun Arti Makna Ucapan Dan Gerakan Salat Yang Berbahasa Indonesia Ini Mudah Mudahan Para Jamaah Bapak Ibu Sekalian Yang Muliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Adanya Kalimat Dengan Adanya Beberapa Sentuhan Rahani Pada Pagi Hari Ini Kita Diberikan Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Sebagai Orang Orang Yang Mendirikan Salat Kita Dengan Khusyuk Diantara Orang Orang Yang Berbahagia Diantara Orang Yang Mumin Yaitu Ketika Orang Yang Menjalankan Ibadah Dengan Dengan Khusyuk Mari Kita Tutup Dengan Doa Pada Pagi Hari Ini Bismillah Rahman Rahim Allahumma Salli Wasallim Mabarik Ala Nabi Muhammadin Wa Alali Wasahbi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma Salimna Ya Allah Min Afadi Dunya Wa Adab Al-akhirah Wa Fitnatih Ma Inna Ka Ala Kulli Shain Qadir Allahumma Ghafir Lana Wali Walidina Warah Hamhum Kama Rabbawna Sighara Rabbana Zalamna Anfusana Wa In Lamp Taghfir Lana Watarham Lana Rabbana Jovalana Muqima Salat Wa D Puerto Rabbana Wa Tev Dhu L selamat menikmati para jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu sedikit kajian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, sebenarnya banyak sekali materi yang perlu saya sampaikan tapi memang waktu yang dibatasi serta insyaAllah ada momen-momen yang lain bisa ketemu lagi di acara seperti ini bila mana ada kesalahan itu dari diri saya pribadi dan memang ada benarnya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala saya memohon maaf yang sebesar-besarnya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh